Intro Bulan Ramadan di tengah masa pandemi Corona memacu seniman asal kota Semarang membuat karya tarian religi Tarian ini memiliki pesan mengingatkan manusia untuk melepaskan diri dari angkara murka sekaligus cepat bertobat kepada sang pencipta untuk mencapai kemuliaan serta kebahagiaan Intro Inilah tarian Jawa yang dipentaskan secara sederhana di Sanggar Greget, Semarang pada Jumat malam 8 Mei 2020 Tanpa melibatkan penonton tarian religi yang diberi nama Tari Kamurkan Kamulian ini diperiagakan apik oleh Yoyo Priambodo seniman asal kota Semarang bersama dua remaja Kanadian Mahendra dan Anggita Anjali Sesuai namanya tarian Kamurkan Kamulian diawali dengan gambaran dunia yang penuh kegelapan dengan angkara murka dan kejataan manusia Ini terlihat dari dimunculkannya wayang kulit berwujud raksasa yang menguasai bumi Angkara murka ini pun seakan membelenggu manusia sehingga manusia mencari upaya untuk melepaskan diri dari belenggu aura kegelapan Segera bertobat menjadi cara yang ampu untuk melepas belenggu angkara murka Ini diwujudkan simbol munculnya wayang tokoh punta dewa yang merupakan putra sulung pandawa yang dikenal memiliki karakter bijaksana dan takut dengan sang pencipta Tarian ini seengaja dimunculkan pada bulan Ramadan dimana merupakan momentum yang tepat untuk manusia kembali dekat dan bertobat pada sang penciptanya Sebelumnya awal April lalu Yoyo menciptakan tarian bertema Wabah Corona Ini sebuah penggambaran tentang sifat manusia bahwa manusia memiliki kemurkan yaitu sifat angkara murka kemudian kemuliaan memiliki hati yang mulia keduaannya adalah sebuah pelabaran tentang makna dari tarian ini Saya sebagai generasi muda sangat bangga karena dapat melestarikan kesenian tradisional baik tari, karawitan, maupun pedalangan Sanggar Greget Yoyo Priambodo adalah satu dari beberapa sanggar tari tradisional di Semarang yang eksis pada kesenian tradisional dan rutin mendapat undangan dari sejumlah negara luar seperti Suriname, India, dan Belanda untuk tampil pentas menyuguhkan kesenian tradisional Jawa Bamar Sinuku, Semarang, Jawa Tengah